Sung Ji Hyo, salah satu aktris Korea ini, jadi salah satu personel Verity Show Running Man. Setelah bergabung dengan Verity Show tersebut sejak 2010 lalu hingga saat ini, nama Ji Hyo pun semakin populer dan dia semakin memiliki banyak penggemar. Selamat datang di Mimlord TV. Kali ini kita akan membahas 10 drama terbaik Sung Ji Hyo. Nomor 10. Gaiba Drama kolosal dengan latar belakang dinasti Bang Ji pada pertengahan abad ke-7 ini berkisah pada kehidupan kesatria jenderal Gaiba. Dia dikenal karena upaya heroiknya dalam mempertahankan kerajaan dari gempuran Sila saat pertempuran Huang Shaibyul. Dalam drama ini, Ji Hyo berperan sebagai Eun Go, yaitu wanita yang diincar oleh Raja Yu Ja yang diperankan oleh Jo Jae Hyun. Namun sayangnya Eun Go jatuh cinta pada Gaiba yang diperankan oleh Lee Soo Jin. Nomor 9. Detective in Trouble Sung Ji Hyo kembali membintangi drama bertajuk Detective in Trouble yang memiliki 16 episode setelah 5 tahun vakum dari layar televisi karena ia sibuk berado acting di layar lebar. Drama ini mengangkat kisah sekelompok detektif divisi kesehatan dari kepolisian Gangnam Seoul yang memiliki berbagai kemampuan dan metode investigatif. Song Ji Hyo mendapat bagian untuk memerankan karakter Joo Min Joo. Seorang reporter yang cerdik dan sangat aktif yang selalu tertarik dengan beragam kasus pembunuhan. Ia sangat hebat dalam mencari tahu misteri yang terdapat di balik setiap kejadian. Nomor 8. The Vakjitaif of Jason Ji Hyo berado acting dengan aktor Lee Dong Wook dalam drama ini. Bercerita mengenai Choi Won yang diperankan oleh Lee Dong Wook, seorang dokter yang bekerja di istana. Yang ingin mendapatkan buku berisi panduan pengobatan medis untuk putrinya. Suatu hari, dia dituduh sebagai pembunuh karena dokter istana bernama Min Do Sang yang juga sahabat Choi Won ditemukan meninggal. Song Ji Hyo berperan sebagai perawat yang bernama Hong Da In. Mempercayai bahwa Choi Won bukanlah pembunuh. Keduanya kemudian bekerjasama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nomor 7. Prince of the Legend Prince of the Legend atau yang biasa dikenal dengan judul Jomong merupakan drama kolosal yang terinspirasi dari kisah nyata pendiri kerajaan Gugoyo yaitu Jomong. Meski terinspirasi dari kisah nyata, cerita yang dihadirkan dalam serial Jomong ini sebagian besar mengandung unsur fiksi. Dalam serial ini, Ji Hyo berperan sebagai Lady Yesoya yang merupakan istri pertama Jomong. Serial Jomong kala itu sukses menjadi drama hit yang meraih popularitas tertinggi dibanding serial drama lain yang ditayangkan pada tahun 2006. Saking populernya, MBC sampai memutuskan untuk memperpanjang episodenya dari yang rencananya 60 episode menjadi 81 episode. Nomor 6. My wife is having an affair this week Bercerita tentang pasangan yang telah menjalin kasih dalam pernikahan selama 8 tahun. Cerita ini semakin menarik saat Do Hyun Woo yang diperankan oleh Lee Seung Geun mulai curiga pada Jung So Hyun yang diperankan oleh Song Ji Hyo. Do Hyun Woo pun perlahan tahu jika istrinya berselingkuh. Lalu, ia mengunggah status karena tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan hubungan keduanya. Status itu berisikan unggahan Do Hyun Woo yang mengatakan, Istriku akan selingkuh akhir pekan ini. Apa yang harus kulakukan ya? Dan status tersebut pun viral. Drama ini menembus 12 episode dan dibintangi seteret artis seperti Boa, Lee Seung Hyo, Kim Hee Won, dan Yi Ji Won. Nomor 5. Lovely Horribly Song Ji Hyo beradu acting dengan aktor Park Ji Ho. Menariknya, salah satu rekan Ji Hyo di acara Running Man, Hang Dong Hun alias Ha Ha turut hadir dalam drama ini sebagai cameo. Kamu akan melihat Ha Ha memerankan mantan pacar El Sun yang diperankan oleh Song Ji Hyo dalam serial Lovely Horribly. Serial yang berjenri komedi romantis horror ini terdiri dari 32 episode dan bercerita tentang seorang cowok dan cewek yang terikat oleh takdir yang luar biasa. Mereka adalah Hyo Phillip yang diperankan oleh Park Ji Ho, selebritas papan atas Korea yang selalu sukses menjalani karirnya. Keberuntungan yang dimilikinya seakan tidak pernah habis. Kemudian ada Ji El Sun yang diperankan oleh Song Ji Hyo, penulis naskah drama yang berotak cerdas dan selalu optimis. Sayangnya, hidup El Sun dikisahkan tidak pernah beruntung. Suatu hari, El Sun tiba-tiba mendapatkan keajaiban karena naskah dramanya dipilih untuk difilmkan dengan Phillip sebagai bintangnya. Keduanya pun bekerja sama, namun sesuatu yang misterius mengelilingi mereka. Nomor 4, X-JF Club Dalam drama berjenri romantis dan komedi ini, Song Ji Hyo mendapatkan peran sebagai Seo Jin, seorang produser yang aktif memproduksi film. Kisah dimulai ketika perusahaan tempat Seo Jin bekerja mengambil keputusan untuk membuat sebuah film yang diangkat dari webtoon milik Myung Seo. Cerita webtoonnya adalah tentang mantan-mantan pacar Myung Seo. Namun uniknya, Seo Jin adalah salah satu dari mantan Myung Seo juga. Jadi, selain dia bertemu dengan mantannya lagi, dia pun bisa melihat hubungan mereka berdua dari sudut pandang Myung Seo. Nomor 3, menceritakan tentang kisah seorang ibu tunggal cantik bernama Noh Ae Jung yang diperankan oleh Song Ji Hyo. Dia seorang wanita karir yang bekerja sebagai produser dari salah satu perusahaan film ternama di Korea Selatan. Kehidupan Ae Jung berubah ketika ia ditinggalkan empat laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Putrinya yang bernama Noh Ae Ne atau yang diperankan oleh Am Jai Jung bertekad untuk mencari tahu siapa ayah kandungnya di antara empat laki-laki tersebut. Kandidat yang pertama adalah mantan pacar ibunya, Oh Dae O, yang diperankan oleh Son Ho Jun atau yang dikenal dengan nama Samharan, John Oakman, seorang penulis novel ternama dengan watak yang kurang menyenangkan. Kandidat yang kedua adalah aktor papan atas, Ryu Jin, yang diperankan oleh Song Jung Ho, yang terlihat sempurna dalam berbagai hal, namun seperti menyembunyikan watak aslinya di balik sosok ketenaranya. Kandidat berikutnya adalah Oh Yoon Ho, yang diperankan oleh Ko Ja Sung. Guru Hani, yang tinggal bersama keluarga Ae Jung, sekaligus pria yang paling disukai oleh ibu Ae Jung. Terakhir ada Ko Pado, atau yang diperankan oleh Kim Min Jun, seorang mantan mafia yang menyeramkan, namun tampan. Pado juga merupakan investor untuk film Ae Jung dan ayah dari sahabat Honey, Ko Dong Chan, yang diperankan oleh Hyun Sung Woo. Nomor 2, Princess Hours. Ji Hyo memulai debutnya sebagai aktris drama dengan tampil dalam Princess Hours pada 2006 lalu. Tak sendiri, dalam drama ini, ia beradu akting dengan aktris Yeon Eun Hee dan aktor Joo Ji Hoon. Ia berperan sebagai Min Yurin, seorang siswa balet yang bercita-cita menjadi balerina. Demi mengejar ambisinya, ia rela menolak lamaran dari Lee Shin, putra mahkota sekaligus kekasihnya, yang memintanya untuk menjadi putri mahkota. Namun, ia justru menyesal dan mengetahui kekasihnya tersebut menikah dengan Shin Chae Kyung, teman satu sekolahnya, karena perjodohan keluarga kerajaan. Rasa penyesalannya semakin besar saat perhatian Lee Shin mulai teralihkan dan bersikap dingin padanya. Princess Hours merupakan salah satu drama Korea yang paling populer di Asia termasuk Indonesia. Tayang sebanyak 24 episode, drama ini disebut-sebut sebagai salah satu pintu gerbang populernya drama Korea di luar negeri. 1. Emergency Couple Drama komedi romantis ini bercerita mengenai Oh Jin Hye yang diperankan oleh Song Ji Hyo dan Oh Chang Min yang diperankan oleh Choi Jin Hyo yang dulunya pernah menikah. Namun, setelah beberapa waktu mereka memutuskan untuk bercerai karena kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis. Sempat berpisah dan putus hubungan, mereka pun dipertemukan kembali di rumah sakit. Tepatnya, mereka sama-sama bekerja di ruang UGD dan di bawah pengawasan dokter jenius Guk Jensho yang sangat galak. Mereka bekerja sama dalam menolong pasien yang datang ke sana. terima kasih telah menonton! Ya, kamu ozir menangis! Masih! Jatuh? 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 Jatuh?